Ganja sintetis, narkoba yang bahayanya gak main-main, sekarang lagi banyak dibisnisin sama anak muda. Tanggal 31 Mei lalu, baru aja ada pabrik rumahan ganja sintetis di Bogor dan Bandung yang digrebek polisi. Pada Metro Jaya bilang kalau pabrik rumahan ini bisa produksi sekitar 20 kilo ganja sintetis setiap hari, yang berarti omset penjualan mereka bisa nyampe 240 juta rupiah perharinya. 9 tersangka yang kelola pabrik itu ternyata anak-anak muda dari 20 sampai 24 tahun. Dan mereka udah ngejalanin bisnis sarkoba itu lewat sosmed selama setahun. Sejak marah tahun ini, udah ada beberapa kasus penggerbekan ganja sintetis lainnya. Polisi udah berhasil grebek pabrik-pabrik di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sampai Makassar. Dan semuanya ini dikelola anak-anak muda, bahkan ada beberapa yang baru lulus SMA. Tapi apa sih yang bikin ganja sintetis bahaya banget dan gimana kita bisa tangani industri narkoba yang lagi booming ini? Kita akan bahas di Quick Insight. Tapi sebelum kita mulai, guys aku mau ngingetin jangan lupa like, follow, dan subscribe dulu biar kamu gak kelewatan video eksplander kayak gini dari berita satu. Ganja sintetis punya banyak nama. Contohnya, tembakau gorilla. Atau kalau di luar negeri sering disebut K-12 atau spice. Tapi walaupun namanya ganja, ganja sintetis sama sekali bukan ganja. Ganja aslinya dari daun tanaman kanabis. Tanaman kanabis ini yang mengandung zat THC yang bisa bikin orang merasa mabuk atau high. Dan walaupun dilarang di banyak tempat, THC udah boleh dipakai buat kesehatan atau bahkan rekreasional di negara-negara kayak Belanda, Argentina, dan banyak lagi. Biasanya THC dikasih ke pasien kemoterapi atau pasien AIDS. Ganja sintetis pertama dikembangin sebagai obat eksperimental di tahun 80-an buat miru efek THC karena ganja dilarang. Ganja sintetis bukan dari tanaman, tapi dari ratusan zat kinia yang dicampur. Jadi jangan percaya, guys, kalau ganja sintetis dipasarin sebagai 100% organik. Karena ganja sintetis nggak pernah lulus approval untuk konsumsi manusia, malah efek sampingnya jauh lebih parah dari ganja asli. Ganja sintetis bisa bikin efek darurat kayak serangan jantung, kerusakan ginjal, dan bahkan kematian. Kalau kalian mau lihat efek dari kecanduan ganja sintetis, coba deh nonton satu dokumentari di Youtube dari Vice berjudul The Hard Lives of Britain's Synthetic Marijuana Addicts. Gue jamin kalian bakal serem sendiri. Sayangnya, dengan adanya sosmed, pemasarannya gampang banget. Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, bilang kalau sindikat tinggal unggah table harga langsung ke medsos. Dan buat ngejualnya, tembakau sintetis dimasukin ke dalam packaging snacks. Dan bukan jualnya aja yang gampang, bikinnya juga gampang banget. Empat remaja yang digrebek di Jakarta Pusat bilang kalau mereka belajar produksi ganja sintetis dari internet. Dan sekali produksi bisa sampai 4 kilogram. Operasi bisnis yang kelihatannya segampang dan semengiurkan ini, nggak akan berakhir bagus guys. Tersangka yang ketangkep terancam hukuman mulai dari 5 tahun penjara sampai pidana mati. Dan jenda paling banyak 10 miliar rupiah. Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sekarang, polisi lagi ngeburu kartel yang diduga rekrut anak-anak muda pengelola pabrik rumahan di Bogor dan Bandung itu. Polda Metro Jaya bilang kalau bisnis kartel ini rapih banget. Bahkan anak-anak muda itu nggak pernah ketemu kartelnya sama sekali. Sekarang ini, barang bukti di Medsos yang udah disebarin kartel ada 185 kilo. Setara dengan lebih dari 15 miliar rupiah. Kalau kita lihat data BNN, di tahun 2017 ada 3,37 juta jiwa dari usia 10 sampai 59 tahun yang nyalahgunain narkoba. Terus di tahun 2019, angka itu naik jadi 3,6 juta. Penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di tahun 2018 sebanyak 2,29 juta. Ditambah lagi, tren penggebekan sejak maru tahun ini yang buktiin kalau Polda Metro Jaya perlu terus koordinasi dengan Kominfo buat nge-take down akun-akun yang terindikasi jual narkoba. Diharapin bakal ada sistem deteksi yang lebih cepat dan lebih canggih lagi. Terus menurut kamu, gimana caranya mengedukasi masyarakat biar nggak jual beli ganja sintetis? Tulis komentarmu di bawah. Dan jangan lupa like, follow, dan subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. Minggu lalu Quick Insight ngomongin tentang tren prostitusi anak di bawah umur. Gue membacain top komennya. Ada Pandu 552 di Instagram yang bilang kalau cara mencegah prostitusi anak adalah reformasi sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari seperti waktu TK, wajib diajarkan akhlak dan moral dan nilai-nilai agama yang benar, biar ada wawasan kebangsaan yang benar. Jadi tulis komentarmu buat minggu ini biar gue bacain minggu depan.